Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, menyebut angka kebakaran hutan di sejumlah daerah di Indonesia tahun ini mengalami penurunan. Penurunan ini diklaim karena banyaknya pelaku pembakaran hutan yang telah ditindak tegas. Selama tahun 2016, tercatat Baris Krim Polri berhasil menompat 366 kasus pembakaran hutan dengan 454 tersangka, termasuk 9 korporasi perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pernyataan ini dilontarkan Tito, saya melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri terkait membahas tentang kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Intinya bahwa terjadi penurunan kebakaran, kemudian terjadi jumlah penangkapan tersangka, perorangan terutama meningkat di tahun lalu. Nah, ini mungkin salah satu faktor sehingga menyebabkan jumlah kebakaran menjadi lahan yang terbakar menjadi menurun sangat signifikan. Tapi selain faktor penangkapan kegangan hukum, juga upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh syakjas bersama. Mulai dari Polri, ETI, Pemda, dan kemudian dari Kementerian Kehutanan, ini bekerja sama semua. Tito menambahkan, menurunnya jumlah kebakaran hutan dan lahan tahun ini dibantu dengan adanya fenomena El Nino yang memadamkan api di sejumlah titik panas. Azizul Hakim, CPNN Mereka bekerja sangat silitan. Di Riau sendiri adalah 5 orang yang tertangkap di Bipila, Fungapolda, dan Bapak.